Di net 24, gemerlap panggung, Miss Universe ramai jadi pemberincangan setelah pembawa acara Steve Harvey salah menyebutkan nama pemenang. Mahkota dan selempang kebanggaan Miss Universe pun harus berpindah dari Miss Columbia ke Miss Filipina. Miss Universe 2015 adalah Columbia! Ajang Miss Universe 2015 minggu malam ramai jadi perbincangan. Pembawa acara Steve Harvey dengan lantang menyebutkan Miss Columbia keluar sebagai pemenang Miss Universe 2015. Miss Columbia Ariadna Gutierrez terkejut dan menangis haru saat mahkota Miss Universe dipasangkan di atas kepalanya oleh Miss Universe 2014 Paulina Vega. Namun selang beberapa menit, Steve Harvey meminta maaf dan mengumumkan bahwa Miss Columbia menjadi runner-up pertama. Sementara nama pemenang Miss Universe yang sebenarnya yaitu Miss Filipina, Pia Alonso Wurzbach. Mahkota kebanggaan ajang kecantikan dunia pun berpindah ke atas kepala Pia Alonso. Dalam akun Instagram dukung Putri Indonesia, Ed Depi Damu, Steve Harvey yang juga komedian ini meminta maaf ke Pia Alonso. Tak hanya itu, ia pun menggelar konferensi pers dan meminta maaf ke publik. Ia mengakui kesalahannya yang tak fokus atau membaca nama pemenang. Dari akun Instagram ini pula terlihat Miss Columbia yang menangis pasca salah sebut nama pemenang. Sementara itu Miss Universe 2015, Pia Alonso sampaikan perasaannya yang kebingungan dengan insiden ini. I was waiting for cues from the floor director and then I look back and then the girls behind me were saying go, go, go in front like that. So that's when I walked to the front of the stage and I was just waiting for my coming moment basically. So I was very confused and I do apologize for what happened. Ajang Miss Universe telah berlangsung selama 63 tahun. Insiden kesalahan menyebut nama pemenang baru pertama kali terjadi. Tahun ini sebanyak 80 negara berpartisipasi. Putri Indonesia, Anindya Kusuma Putri juga ikut dalam kontes ini.